Oke, baik kalau misalnya sudah sampai sini, sekarang kita akan lihat menu admin, disini ada menu admin, lalu kita lihat property kita, jadi tadi akunnya, akunnya hyperintegrated, kalau saya disini ada propertinya Flavia Clothing, itu UMKM yang saya tekuni, lalu disini ada info pelacakan, lalu ada code pelacakan, nah setelah dapat code pelacakan, disini kita baca ini adalah code pelacakan, tag situs global untuk properti ini, copy paste kode ini sebagai item pertama ke head setiap halaman yang Anda ingin lacak, jika sudah memiliki situs global di halaman, cukup tambahkan config dari cuplikan yang sudah ada, ini apa sih pak? Itu ini, snapgram, wah saya mengganggu snapgramnya, oke jadi ini teman-teman bisa copy paste, ini copy, paste nya kemana? Jadi ke halaman indeksnya kita di control panel, ya, nah buka kayak gini, lalu c-panel, ya semuanya ada gitu, lalu, gak semuanya, jadi itu bisa dirubah di menu ISP nya, jadi kita membuka master web, login disitu, lagi membuka c-panelnya gimana, seperti itu, c-panel website? Ya, website, defaultnya itu, ya, ya, ya betul, ya, kita buka file manager disini, lalu kita lihat public html, file manager public html, lalu disini ada index.psp, ininya, kalau di klik dua kali dia akan download, tapi jangan di klik dua kali, di klik, lalu dia akan kita edit, edit. Ya, mohon di perhatikan, ya, mohon di perhatikan, oke baik, dari sini c-panel, udah ya, lalu kita klik file manager, udah, lalu kita klik public html, klik dua kali, klik, klik, gitu, ya, nah, carilah index.php, udah, di klik sekali, lalu klik edit, editnya di atas sini, ini edit, ya, oke, terus yes, maka akan muncul seperti ini, nah, ininya tergantung teman-teman, ya, kalau pakai wordpress, ya, kayak gini, kalau enggak, yang lainnya. Lalu kita insert atau paste yang tadi, yang ini, analyticsnya tadi, ini copy aja, selin, lalu di paste disini, lalu disimpan, Lalu kita lihat lagi, jangan sampai confignya yang tadi, merubah website kita, ini websitenya yang saya, Fafria Clothing, punya saya, teman-teman semuanya, ini saya, susun, saya buat, menggunakan wordpress, ini, iya, baju bertulisan villa, kalau mau teman-teman mau beli, silahkan, loh ya, nanti juga, ngumpulin di sini juga, Nih, ada banyak konfirmasi kalau di tempat saya, makasih kak, sudah sampai, ya, sini, jadi, pengirimannya tiap hari, kecuali Sabtu Minggu, saya tutup, oke, baik, ini, tadi kan berarti tidak mengubah apa-apa, ya, di dalam confignya ini, ya, tapi confignya tadi sudah kita lihat, bisa lihat di Google Analytics, setelah ini, kita bisa lihat ke bagian, kita back, lalu kita back lagi ke ini, ke beranda, oke, setelah back ke beranda, kita bisa lihat situsnya sudah di klik berapa kali, nah, ini, oke, baik, tadi, tadi, kan kita sudah sampai sini nih, ya kan, paling atas, kita enter sekali, lalu kita paste kodenya, udah, udah, nah, kalau sudah, kita save change, lalu kita lihat websitenya kita, pastikan tidak ada yang berubah, di tampilannya, sekaligus, memberikan nilai satu kali klik ke kita, untuk kita lihat, ya, nah, setelah itu, klik lagi, kita kembali ke Google Analytics, kita klik lagi, klik, nah, kalau sudah di klik lagi, ke Google Analytics, klik beranda, gambar rumah di sini, ada gambar rumah, kita klik, nah, kita bisa lihat, laporannya, oh, sudah sekali klik, nah, nah, satu kan, nah, satu, itu kita, nantinya, setelah kita bisa lihat tujuh hari terakhir, kita bisa lihat penggunanya, kita juga bisa lihat jamnya, jam berapa, jadi, teman-teman, kalau mau buat event, gitu kan ya, event diskon dari jam berapa sampai jam berapa, lihat penggunanya yang paling banyak, bisa, di sini ada, lalu ada dari negara mana, kalau negaranya cuma Indonesia, pakailah bahasa Indonesia, gawatnya, kalau sudah negaranya banyak, di sini pakai IP-nya negara banyak, website kita harus menggunakan bahasa Inggris, kalau enggak, pada enggak ngerti, orang-orang yang dari luar, kayak gitu, gitu, ya, bisa, satu website bisa dua bahasa, pak, bisa, gitu kan ya, ada Inggris, Indonesia, gitu, bisa, nah, sesinya kita bisa lihat, sesinya cuma lihat apa saja sih, barang yang kita lihat, apa bisa lihat dari sini, seperti itu, nah, ini halaman, berapa sih halaman yang di klik, perpindah-pindah halaman berapa kali sih, bisa kita lihat, jadi, kita bisa lihat, happy fear atau, apa namanya, habitat pengguna, penggunanya ini, apakah cuma ngeklik doang di depan, habis itu nge-close, atau enggak, kita bisa lihat, berapa jam, berapa detik, berapa menit, orang melihat website-nya kita, nah, seperti itu, itu menggunakan Google Anak, di tiks, tapi dilihatnya, jangan dilihat, sekarang dilihat, lalu dipantengin, oh enggak, naik-naik ya, di reverse-reverse, enggak, ini berlaku untuk, dua hari, tiga hari, seminggu, satu bulan, satu tahun, coba dilihat, gitu ya, lagi kita bisa kasih kesimpulan, sebenarnya, yang rame itu, bahan apa saja sih, apa sih yang di klik, itu ada, ya, jadi kalau barang yang rame, itu dilihat, kita kasih stoknya banyak, nah, gitu, kalau saya sih kayak gitu, stoknya yang banyak, tempat saya, di Flavia Clothing, barang yang sering dilihat, yang sering dibeli adalah, villa couple, ya, tulisan villa, couple, 70 ribu, tertarik enggak untuk beli, pertanyaan yang sering saya dapatkan, Kak, ini dapat satu pasang, atau dapat satu saja Pak, dapatnya satu pasang Kak, dapat dua, satu untuk cowok, satu untuk cewek, itu adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan, kayak gitu, kalau enggak dapat satu pasang, dapat satu setel enggak Kak, gitu, itu paling sering ditanyakan, di, Flavia Clothing, seperti itu, kalau boleh saya share ya, seperti itu, nah dari situ, kita bisa lihat, ternyata orang yang suka membeli, itu yang apa sih, kayak gitu, segmentasinya dimana sih, pada saat itu, oleh maka itu, kita kasih, barang-barang yang sejenisnya, makanya di tempat saya, di Flavia Clothing, itu banyak yang namanya, baju bertuliskan, vila, seperti itu, vila-vila couple kayak gini, Kak, ini dapat satu pasang Kak, ya dapat, 85 dapat dua Kak, iya, gitu, makanya saya kasih, baju-baju yang bertuliskan, vila, seperti itu, oke baik, kita kembali lagi, sampai sini ada yang mau bertanya, untuk Google Analytics, nah itulah pemanfaatan, dari Google Analytics, jadi saya jelaskan, untuk apa, untuk apa, itu pemanfaatannya, ada yang mau bertanya, enggak, kita lanjut, yang kedua, yaitu, daftarkan website, di, webmaster tools, apa ini, webmaster tools, ya kita buka aja, webmaster tools, dari sini, kita close, bagian kanannya, lalu kita tulis, webmaster tool, Google search console, nah ini di klik aja, gimana, cpanel, lihat di master web, master webnya, ini, lupa passwordnya, kita bisa login di sini, ambil password dari sini, kita ganti dari sini bisa, dari master web, saya beruntung, ngarahin teman-teman, ke master web semua, coba kalau yang, apa itu, ISP yang lain, itu pasti ada, cara-caranya lagi, yang lain, tapi kalau master web, ini gampang, lalu kita lihat, layanannya kita, di sini ada layanan ku, itu di klik, lalu, yang mana yang mau dikelola, saya ada dua, Vavia Clothing, dan Numbang Inep, misalnya Numbang Inep, saya klik, misalnya kayak gini, oh, iya, ini Numbang Inep, kita bisa lihat, statusnya, dia aktif, nah, di sini kita bisa lihat, mau ada apa, mau, mau ganti, mau pilih email, dan sebagainya, gitu ya, di sini ada juga login ke C-Panel, kalau kita klik dari sini, langsung ke C-Panel, harusnya, ini ya, langsung ke C-Panel, jadi kita klik dari master web ini, dari klien area, login ke C-Panel, kalau kita klik saja, itu sudah masuk ke C-Panel, seperti itu, baik, selamat menikmati,